Homesale Squisy, pembelinya Yuli Loh, Nini, kok Yuli? Oh, salah! Ulang, ulang! Homesale Squisy, pembelinya Tuli Oke yuk, kita sudah siap Ayo, Homesale Jadi, kalian jualan apa aja di Homesale kali ini? Banyak, Rena Ada Squisy-Squisy Jodoblo Yuk, di-like dulu video ini Makasih ya Ada LOL, LOL, LOL Surprise Bahkan kami jual bungkusnya juga Ini bungkusnya aja loh, Rena Kami jual Ya, kali aja ada teman yang kepingin tahu bungkusnya gimana Dan kepingin membuat keberisikan Kayak gini Tuh, berisik banget kan Hah? Bungkus LOL dijual? Iya dong Kami juga jual bestisnya semusi-musi loh Wow Bagus Kalian masih kecil, sudah bisa jualan ya Lanjutkan Iya, Rena Terima kasih ya sudah meminjamkan rumahnya Buat jualan Buat Homesale Iya, sama-sama anak-anak manis Aku jadi pembeli pertamanya ya Hooray Pembeli pertama Wah, iya iya, mau-mau Silahkan Mau beli apa, Rena? Hmm, aku mau beli Ah, ini aja deh Yang kelinci naik balon udara ini Kayak, hmm, lucu ya Wah, lucu banget Berapa nih harganya? Eh, berapa ya? Berapa ya anaknya? Eh, 600 deh Iya, 600 Wow, murah banget Ini ya uangnya Semoga jualan kalian laris dan cepat habis Amin Makasih ya, Rena Kami sayang, Rena Oh, jadi sayang gitu ya Aha Yuk, Squishy Bunny Ikut aku Masak buat makan siang ya Dadah semuanya Dadah Yes, kita kaya raya Iya Let it go Let it go Can't go to bed anymore Ah, homie Saleh Wah, aku bisa baca Squishy LOL surprise Bubur ayam Loh, ada ya homie saleh bubur ayam Aneh Masuk ah Let it go Let it go Oh, no Let it go Let it go It go It go Let it go Halo Selamat datang Di Homie Saleh Squishy Nenek dan Yuka Oh, ya Oh Jualan Squishy Dan LOL Dan LOL Let it go Let it go Iya Jual Squishy Silahkan dibeli Oh, ya Tidak kok Aku gak pake lipstick nih Oh, kenapa Tetep keliatan cantik ya Hah? Hah? Iya, iya Cantik Cantik Padahal aku gak pake lipstick Wah, ini Kok gak nyambung sih Oh, kayaknya Iya, ya gak nyambung ya Oh, kalau yang kecil-kecil gini Harganya berapa? Itu yang kecil-kecil Rp2.000 dapat 4 Apa? Beli Squishy Dapat ketupat? Mana boleh ya gitu? Beli Squishy Dapat Squishy Kok malah ketupat sih Kalian ini aneh? Ayo-ayo Oh, Mene Emangnya aku tadi bilang ketupat ya? Kayaknya kok enggak ya? Kok aneh ya, Yuka? Jual Squishy yang paling besar gak ya disini? Oh, maksudnya Squishy Jumbo ya? Oh, Squishy besar itu Namanya Squishy Kribota Loh Jumbo kok malah jadi kribu? Sabar, Mene Kita harus melayani pelanggan dengan baik Oh, iya deh Kamu punya ini Squishy Jumbo-nya Memang berapaan tuh Squishy Kribu? Ini harganya 1 juta aja Apa? Squishy gitu aja Harganya 1 rumah Di pasar aja 100 ribuan kok Eh, kalian aneh Aneh ya? Aku kan bilangnya 1 juta Kok malah jadi 1 rumah? Alah, kalian jual kok mahal-mahal amat Pantesan nih, gak laku-laku Mene Sabar ya, Yuka Yaudah deh, aku gak jadi beli Squishy Terus, kalian jual bubur ayam juga ya? Aku lapar Kamu aja deh yang melayani Oke Bubur ayam ya Ada-ada Mau pake merica Kenapa? Bubur ayamnya harus beli di Amerika? Gimana sih? Tuh kan, ngomong ini salah Ngomong itu salah Gimana sih, Nini? Aku juga gak tau Yuka ada apa sih Hah? Kalian ini jualannya gak jelas banget Ini Yaudah deh, penting aku ngadem disini aja Tidur-tiduran daripada gak beli apa-apa Lah kok malah tidur disitu ya Yuka? Aduh, gak tau deh Nini Ada apa sih? Pembelinya berisik banget Itu tuh, Rena Lah, siapa itu yang tidur-tiduran di tengah jalan? Dengan berisik, Rena Itu pembeli yang aneh Aneh gimana? Ya aneh gitu, Rena Masa 2.104 jadi dapat ketupat sih? Ditanya pake merica apa enggak? Malah dibilang beli di Amerika Aduh Oke, kalian disini aja Aku akan mencoba bertanya pada dia ya Iya, Rena Pembeli itu membuat kami stres Tunggu ya Let it go Let it go Tahu isi Nah tuh, malah jadi tahu isi Bukan tahu isi Saya bilang permisi Apa? Makan susi Aduh, kayaknya ada yang salah deh Kakinya ada dua Udah bener tuh Tangan juga ada dua Bener ya Mata ada Hidung ada Mulut ada Telinga Loh, mana ya ini Telinganya Kok gak ada? Ah, itu tuh masalahnya Apa, Rena? Iya, apa masalahnya? Let it go Let it go Dia mendengarkan musik Pakai earphone Dengan suara maksimal Suaranya keras banget Ini tidak baik Nanti dia bisa tulis Apa? Kamu bilang aku Yuli Bukan Aku bukan Yuli Ah, gimana sih? Hah? Jadi kita tadi Homesales puisi Dan membelinya tulis Pantas saja ya Tadi Ngomongnya gak nyambung Sama apa yang kita omongkan Iya Maaf Bisa lepas sebentar Earphone-mu Apa? Berenang di sungai Amazon Hah? Maaf ya Aku harus melakukan ini Ah, kenapa dilepasin? Kan aku sedang menghafalkan lagu Tapi Kalau sedang mengobrol dengan orang Atau ada orang yang ngobrol dengan kamu Kamu harus lepasin dulu earphone-mu Biar bisa dengar apa yang diomongin orang Lagi pula Itu tidak sopan Mengobrol dengan orang Dengan tetap pakai earphone Hah? Apalagi dengan suara keras seperti tadi Ya rela Ya rela Benar Terus Nanti telingamu bisa rusak Oh ya? Iya dong Nanti kalau telinganya rusak Malah gak bisa ngafalin lagu lagi loh Karena tidak bisa mendengar Oh Itu ya Aduh aku kan pengen bisa nyanyi Iya Jadi sekarang ada waktunya ya pakai earphone itu Dan suaranya jangan keras-keres Oke oke Aku gak boleh lama-lama gitu ya Benar Seratus deh Nih sekarang Mau beli apa di home sale kali ini? Murah-murah loh ini Murah-murah? Beneran? Iya Ini dua ribu dapat empat Dan yang ini seribuan semuanya Iya ya? Tuh kan bener kan? Terus bubur ayamnya ada? Iya ada Mau pakai merica? Oh merica ya? Aku kira makannya harus di Amerika Oh Maaf ya Lain kali kalau aku belanja Aku gak usah dengerin musik keras-keras deh Oh Ya Ganti penjualnya yang pingsan Kisah nenek penjual es krim Pada suatu hari Di sebuah kota Hujan salju turun sangat lebar Oh no Di tengah hujan salju itu Ada seorang nenek yang menjual es krim Es krim Es krim Es krim Es krim Es krim Belilah es krim Jodoh belum? Yuk di like dulu video ini Makasih ya Yang beli es krim ini Aku doain deh Semoga masuk surga dengan segera Dingin sekali ya Dingin sekali ya Lili Oh Mel Ada yang jual es krim Aku mau beli es krim Ini kan dingin Aku malah kamu beli es krim sih Tapi Kasian loh nenek itu Ayo dong beliin aku es krim Oh sini cucuku Beli es krim disini Ini tidak bisa mencair loh Nanti sampai rumah juga tidak akan mencair Lili Nanti kalau kita pakai es krim Kita malah kedinginan Terus ngompol deh Oh Yaudah deh Maaf ya Aku tidak jadi beli Sebenarnya aku pengen es krim Tapi ini masih musim dingin Aku takut ngompol Oh begitu cucu Iya gak apa-apa Hati-hati di jalan ya Ayo nenek Permisi Maaf ya Iya cu Gak apa-apa Siapa ya yang mau beli es krimku Ini kan es krim yang canggih Yang gak akan pernah meleleh Gak akan pernah habis juga walau dimakan Ada yang strawberry Ada yang lemon Aduh segernya Siapa yang beli es krim Es krim Es krim Es krim Tolelet 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 Aduh Aduh Nyanyi-nyanyi sampai batuk Aduh Es krim Beli dong Es krim Es krim Waduh Putikku Banyak saljunya nih di atas Ih Gak nyampe Ya sudah deh Es krim Es krim Oh Apa kamu mau beli anak muda Ini es krimnya enak banget Nenek Musim salju Musim dingin gini kok jualan es krim Kan nanti takutnya gak ada yang beli Ya itu dia anak muda Ya itu dia anak muda Aku Punyanya cuma ini Dan aku lapar Tujuh hari aku belum makan Hah? Tujuh hari belum makan? Nenek Belum ada yang beli es krimku Nenek kasihan sekali Eh Ayo ke rumah Aku masakin sup yang hangat dan enak Biar nenek makan di rumahku aja Oh anak muda Kamu baik sekali Ini es krimku gimana? Kamu mau beli gak? Eh iya deh Aku mau beli es krimnya ini juga Nanti kalau sudah musim panas aku makan Oh baiklah Terima kasih Ayo kita ke rumah Sini aku tunjukkan rumahku Kamu baik sekali anak muda Semoga kamu panjang umur dan sehat selalu Amin Makasih Nek Yuk kita berangkat Beres Sekarang waktunya masak sup Rumahnya nyaman sekali ya Senangnya tinggal disini Kayaknya aku pernah lihat rumah ini di Youtube deh Kayaknya di channel GodoploTV gitu Kompor siap Panci dan sendok sayur siap Sayur dan sosis Dicuci dulu Aduk aduk sebentar Hampir matang Nek Oke sudah Nenek sudah siap Untuk makan yang hangat dan hangat dan enak Oh anak muda Oh anak muda Gigiku tinggal dua Tenang saja Nenek Sayur dan sosisnya ini Empuk semua Oh iya Sebentar ya Saya ambilkan piring dan sendok Oh tidak perlu anak muda Nanti merepotkanmu Aku sudah biasa Makan di panci Makan di panci Kayak gini Wow Abis Wow Nenek Meskipun giginya tinggal dua Cepat juga ya maemnya Oh Oh maaf Anak muda Aku sudah kenyang Sekarang aku pulang ya Terima kasih Sudah memasakkan buat aku sup yang enak dan hangat Tapi Nenek di luar saljunya masih tebal Di sini aja dulu ya Rumahmu memang nyaman sekali Aku suka rumahmu ini Wow Tapi terima kasih nak Aku harus pulang Aku kuat kok Tahan Dengan panas dan dinginnya dunia Oh iya Anak muda Iya Nenek Aku Rena sih sebenarnya namaku Oh iya Anak muda Rena Aku punya sesuatu buatmu Karena kamu jadi anak bayi Tidak perlu repot-repot Nek Kan sudah seharusnya Sesama boneka itu Harus saling menolong Tidak repot kok Kamu memang patas Mendapat hadiah Smoosie-moosie Creamery Series 3 Wah bentuk es krim Terima kasih ya Nek Sama-sama Boleh ya Nek Aku lihat sekarang Ya boleh lah Ini sekarang milik Oh terima kasih Smoosie-moosie Creamery Wow ada surprise nya Nenek Nenek kesini Ada surprise Aduh Rena Ngapain si panggil-panggil Kamu lagi ngapain Nenek Sibuk gak ya Aku Iya kamu Nenek Tadi di kamar Masih ngejar-ngejar kecoa Hah? Ngejar-ngejar kecoa Aku hebat loh Rena Aku berani Kecoanya aku tangkap Terus aku buang di jendela Wah Wow iya ya Kamu berani nangkap kecoa Yaudah buruan sana cuci tangan pakai sabun Kan habis pegang kecoa Iya iya Aduh Rena ini cerewet manggil-manggil Habis itu main yuk Iya Habis cuci tangan Boleh buka kemas Wow Aku gak apa-apa Ehh Kenilannya Es krim Musim dingin gini Rena beli es krim Wow 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 Gak apa-apa deh Kita main dulu aja gak kenil Oke Rena Emang kita mau main apa Ini nih nih Smoosie musik Surprise Yang bentuk es krim Lihat jantungnya Wah kayak es krim sungguhan ya Keren Ikutan dong Sekarang kita buka ini ya Gimana caranya Oh dimutar Ini dia surprise Oh ada kodo 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 Kita mendapat Spesi kodo Yang sedang Kejatuhan es krim Pasian banget deh kodoknya Ada tulisan smusie musia Di bagian bawah kodo Dan ini tadi Ini apa ya Oh sepertinya sih ini Stiker Oh iya Ini stiker Lucu banget Lucu banget Terus Dapat apa lagi Oh Dapat gantungan kunci Buat nulis nama kita Musi musik Bagus ya Ini ada Eh lucu Kita dapat es krim kecil Isinya apa ya Oh Isinya rantai Hijau dan merah muda Lalu Ini Ini Ada katalognya Kita dapat Kertas origami Dan Sudah ada petunjuknya Nanti Kita akan menggunting Disini Saja Oke Dan selanjutnya Oh Kita bisa lihat nih Kodok kita namanya siapa Namanya Faye Froggy Dan Wendy Waffern Mana Wendy Waffernya Ini kali Oh iya Surprise Gunting dulu Dan ini dia Oh es krimnya Enak banget Ini kan es krim kayak yang di Telolet Yuhuuu Seru banget Rena Dapat es krim besar Dan es krim kecil Dapat kodok yang kejatuhan es krim Dan es krim yang ada wafernya Yummy Emangnya Rena dapat surprise ini dari mana Hah? Dari mana ya? Tadi, 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 tadi Aneh Rena ini Belum pikun kok Udah tua sih Beneran Nene Sepertinya ada yang aneh deh Seingatku Tadi aku memasakkan sup untuk seseorang Tapi kok aku kayak lupa gitu ya Siapa ya? Dan dimana sekarang Seseorang yang sudah memberiku surprise ini Hehehe Si jelek dan si cantik Beli sequisi Gimana pekerjaan hari ini Rena? Hari ini Banyak pelanggan yang datang ke butik Banyak yang pesan baju juga Jadi seneng deh Aku beliin sesuatu loh buat Nini Oh yah Oleh-oleh Iya Coba tebak ya Codoblo Yuk di like dulu video ini Makasih ya Dia berenang di lautan Punya gigi yang tajam Tapi dia warna-warni Kan gemes banget Hah? Gigi tajam tapi warna-warni Apaan tuh? Ini dia Kulikin Baby Shark Baby Shark Baby Shark Wow iya Warna-warni Jadi ini yang Baby Shark Mommy Shark Daddy Shark Keren Coba lihat Dari Pinkfong ya Lucu Wow Gimana kalau kita buka Dan satu pack gini Isinya banyak ya Dapet tiga langsung Mommy Shark Daddy Shark bertemu Lalu mereka punya anak Dikasih nama Baby Shark Ada plastiknya Coba kita squeeze Ya dia squeeze sih Mereka bukan hiu Mereka squeeze sih hiu Satu Dua Tiga Dan masih ada satu lagi Nini Oh ini berbeda ya Nggak ada warna merah mudanya Kita dapat biru yang begini Nih beda Warnanya juga agak beda Terus Kita dapat yang warna kuningnya Dua Wow Jadi nggak ada yang warna merah muda Dan ini mukanya berbeda dengan yang tadi Nah Lucu ya Baby Shark Jadi tadi ada tiga hiu Ditambah tiga lagi Totalnya berapa Nini Ini tiga Empat Lima Enak Keren Enam Enam squishy hiu Makasih ya Rena Aku seneng dengan oleh-olehnya ini banyak Lucu Iya Sama-sama Oh Rena Sekarang tolong buatin dongeng tentang squishy ini dong Hmm Boleh Jadi Ini adalah dongeng tentang pembeli squishy Si cantik Dan si jelek Adik Tunggu Hah Tungguin aku adik Hah Hah Nah ini dia rumah yang lagi home sale squishy Adik Aduh Kakak ini Lama banget sih jalannya Biarkan Aku dulu yang masuk Terus agak lama dikit Baru kakak Jangan barengan Dan jangan sapa aku waktu di dalam Kakak gak boleh mengaku jadi kakakku Ngerti? Iya Ngerti Oke Bagus Sekarang Beri aku uang Buat belanja squishy ku sendiri Ayo cepat Keburu kehabisan nih squishy nya Ini uangnya Hah Cuma segitu Tadi kan kakak Habis bantu-bantu ibu Terus dikasih uang Tuh Sudah punya uang Gak bagi-bagi sama adiknya Dasar belit Itu kan hasil kerja keras ku adik Lagian tadi kamu disuruh bantu-bantu gak mau Jadi gak dapet uang saku deh Syukur-syukur ini aku bagi sedikit Ih mana mungkin segini cukup buat squishy yang jumbo Hah? Korang? Yaudah ini aku bagi uang sakuku hari ini Nah gitu dong Makanya Jadi kakak itu jangan perhitungan sama adiknya Oke Aku masuk dulu ya Kakak tungguin aja setengah jam disini Baru boleh masuk Dadah Nah 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 Iya dek Jadi aku cuma bisa beli squishy yang kecil dong Oh Akhirnya bisa terbebas dari si kakak yang mukanya jelek itu Oh no Dan yang penting aku udah dapet uang tanpa bantu-bantu Yeewee Permisi Halo selamat datang di home sale squishy by nenek-chan Silahkan-silahkan dipilih Disini ada squishy yang besar-besar Dan yang depan ini ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9 squishy kecil Ah iya bagus-bagus Aku mau milih dulu ya Boleh 30 menit kemudian Permisi Selamat datang di home sale squishy by nenek-chan Silahkan mau beli yang mana Wah imut-imut ya Yang kecil-kecil ini Berapaan harganya Yang kecil 500 dapat 2 Kalau yang besar seribuan Uangku cuma 500 Berarti gak bisa beli yang besar Yaudah saya beli yang squishy kecil ini aja Lucu Boleh mau pilih yang mana Eh maaf ya Bukannya tadi itu aku duluan yang datang kesini Selalu aku dong yang dilayani duluan Oh iya Tentu saja Silahkan Bukannya tadi kamu masih pilih-pilih Ya iya dong Masih pilih-pilih Tapi kan Kak penjual gak boleh dong Ngeladenin dia Lagian aku yang lebih cantik Yang cantik duluan yang harus dilayani Iya gak apa-apa kok Silahkan duluan di Hah? Adi Adi Sembarangan aja manggil Adi Mari aja Enggak Saya apa yang jumbo alpukat Sama yang mini ini satu Ih awas begini Oh no Ini uangnya Seribu Kalau seribu cuma dapat jumbo alpukat aja Gak bisa dapat squishy kecil Hah? Apa? Uangnya kurang Iya Kurang 250 Soalnya yang kecil itu 500 dapat 2 Hmm? Yaudah deh gak apa-apa Jumbo alpukat aja Baik Aku siapin dulu ya barangnya Sebentar Cd bilang aku gak bisa dapetin ini Lumpung penjualnya gak ngelihat Sudah selesai kan miliknya Sekarang ganti aku ya Ehh Squishy yang aku pilih tadi mana ya Kak Yang tadi disini apa sudah terjual? Ehh Kenapa? Squishy kecil belum ada yang terjual kok Saya tadi mau milih yang disini Loh iya Kok gak ada satu? Gak mungkin Gak mungkin Tadi Baru saja Aku hitung Jumlahnya Benar Sembilan Dan belum ada yang beli squishy kecil Mana ya belanjaanku Aku baru-baru nih mau pergi Oh iya iya nih Maaf Adi Kok Rokmu ada coklat-coklatnya Kena noda Ih Udah aku bilang Jangan panggil aku Adi disini Oh itu kok bentuknya kayak squishy yang aku pilih tadi Oh wow Ih jatuh aja sih Silahkan ini Wow makasih Inilah uangnya Wow besar banget sampe gak keliatan dimana jalannya Awww Ini ada yang jatuh Loh itu kan squishy yang tadi hilang Yang seharusnya ada disini Ah ah aku tidak mencurinya kok Mungkin aja squishy itu nempel di rokku Mana ada squishy nempel Eh aku aku Maafkan aku Maafkan aku Ya aku inginkan squishy ini juga tapi uangku gak cukup Eh kamu itu kan cantik kok malah jadi pencuri Maafkan adik saya Nanti squishy ini saya bayar Oh jadi kalian bersaudara Tidak Tidak Maksudku Iya Kami bersaudara Dia kakakku Tapi tadi kok kamu jahat banget sama kakakmu sendiri Bah Padahal kan kakakmu mau beliin kamu squishy yang kecil itu Aneh Soalnya aku gak mau punya kakak yang jelas Nah maaf ya kak Tolong beliin squishy kecil ini juga ya karena lucu aku suka Maaf Maaf Jangan dibelikan kalau dia tidak sayang kamu kak Gak apa-apa kok tetap saya bayar Karena dia adikku satu-satunya Hmm makasih ya kak Ayo dibayar sekarang Oke baiklah 500 dapat dua silahkan pilih satu lagi Ini uangnya 500 Saya mau yang bayi alpukat ini Oke terima kasih ya Udah belajar disini Jangan lupa kakak sama adik main bersama-sama ya Gak boleh bertengkar Iya Makasih ya kak Dan maafkan aku juga Aku janji habis ini aku juga ikut bantu-bantu ibu Biar dapat uang sendiri Tapi Iya sama-sama Aku sayang adik Aku juga sayang kakak Oh senang sekali ya punya kakak yang baik Wow dongengnya bagus banget Oh ya Iya tapi emang biasanya adik itu lebih cantik daripada kakaknya Masa sih Eh Eh sebentar ya Nini Kayaknya paketku datang Ah belanja lagi Sebentar Yuk hiu-hiu Sekarang udah malem waktunya bobo Kita pipis dan sikat gigi dulu ya Biar gak ngompol Aku datang Oh Oh Paketku ya Oh Iya Rena Benar sekali Ini dia Topi diva merah Dan kuning Merah Dan kuning Memangnya topinya itu buat apa Rena Ini adalah topi diva 2 in 1 Soalnya bisa jadi face shield kayak gini Face shieldnya bisa dilepas loh Jadi kalau Corona sudah pergi Topinya bisa kita pakai jalan-jalan ke kebun binatang Ketaman Atau untuk berangkat sekolah Wow Belinya dimana Di toko onlinenya Rena ada Silahkan langsung ke Tokopedia mainan Rena Atau klik link yang ada di deskripsi Wow keren Habis ini aku belanja di toko onlinemu ya Rena Harus dong Makasih ya Awok sedang nganterin paketku Sama-sama Berarti kamu belanja di toko onlinemu sendiri ya Iya dong Begitulah Rena Suka belanja Eh tunggu dulu Buat teman-teman yang suka gaca live Silahkan subscribe juga channel Gu20TV yang kedua Yaitu channel serial Rena Nene Terima kasih